Halo-halo Sobat Ekspora, selamat datang di channel ekspora.id Yang dimana Sobat Ekspora akan menemukan informasi-informasi seputar ekspor. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang tips menentukan produk yang tepat untuk ekspor. Kegiatan perdagangan internasional atau ekspor merupakan suatu aktivitas untuk mengeluarkan barang dari kepabeanan. Saat ini, memilih bisnis untuk diekspor merupakan salah satu pilihan yang paling digemari mengingat pasar dan peluangnya sangat terbuka lebar. Apalagi, menjalankan bisnis seperti ini bisa dilakukan nyaris tanpa modal. Namun, jika salah dalam menentukan produk, bukannya untung, usaha yang dijalankan terancam tidak menghasilkan laba. Jadi, sebelum memulai menjadi eksportir, Sobat Ekspora dapat mengawalinya dengan menentukan produk apa yang tepat untuk diekspor. Setelah itu, memikirkan hal yang tak kalah penting lainnya, seperti siapa bayar yang potensial untuk kita, legalitas, sampai membuat website. Berikut penjelasannya. Yuk, simak! Apa itu produk? Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keutuhan atau keinginan. Meskipun diartikan berbeda, produk dapat didefinisikan sebagai atribut nyata atau tidak nyata. Termasuk di dalamnya ada kemasan, corak, harga, kualitas jasa, sampai reputasi. Tapi, bukan tanpa arah produk diciptakan, paling tidak kreasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal mendasar ini paling tidak sudah tertanam sebelum terjun lebih jauh sebagai seorang eksportir, karena kebutuhan masyarakat di dunia itu berbeda-beda. Tentunya, ketika kebutuhan sebuah warga negara telah terpenuhi, para produsen seperti Sobat Ekspora dapat merasakan manfaatnya, mulai dari keuntungan sampai sebuah kepercayaan. Inilah cara menentukan produk yang tepat untuk diekspor. Tanpa perlu pikir panjang lagi, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengetahuan tentang pasar ekspor itu sendiri. Meskipun, di awal-awal kita telah memiliki produk, belum tentu juga barang yang kita tawarkan laku di pasar internasional. Paling tidak, dengan memiliki wawasan tentang pasar, bisa saja kita mengawali bisnis seperti yang telah disebutkan di atas, yakni nyaris tanpa modal. Kita hanya cukup berperan sebagai trader, asalkan sanggup menjabatani aktivitas antara produsen dengan para pembeli. Setelah mendapatkan banyak informasi terkait pasar, kita jangan menelannya mentah-mentah. Lakukan riset kecil-kecilan, dengan melakukan verifikasi seperti peluang, ancaman, supplier, sampai harga. Setelah semuanya didapatkan, tinggal mengerucutkannya hingga menjadi satu produk yang benar-benar layak untuk diekspor. Sebagai gambaran, sampai saat ini, produk unggulan ekspor Indonesia seperti tekstil, kelapa sawit, kakao, kelapa, karet, madu, tembakau, teh, kayu, udang lobster, dan semua produk turunannya masih menjadi primadona di pasar internasional. Untuk kerinciannya, komoditas seperti kelapa sawit, kakao, atau coklat, dan yang lainnya masuk dalam kategori komoditas ekspor terbaik. Sedangkan tekstil masuk dalam manufaktur unggulan karena diminati oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Turki, Korea Selatan, Inggris, Cina, dan Malaysia. Setelah mengetahui seluk-beluk pasar, hal yang tak kalah penting lainnya untuk diketahui adalah produk knowledge atau pengetahuan tentang produk itu sendiri. Alasan yang paling masuk akal, karena dalam mempelajari suatu produk, sobat ekspora tidak membutuhkan biaya yang terbilang besar, serta dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha, baik itu mikro, kecil, sampai menengah. Sebaiknya, jangan terburu-buru memikirkan siapa pembeli produk kita di luar sana. Alasannya, karena mencari buyer adalah sebuah pekerjaan yang terbilang cukup mudah. Termasuk juga, jangan tergesa-gesa membuat website sampai mendirikan legalitas sebelum benar-benar menguasai produk yang kita tawarkan dengan versi kita sendiri. Hal yang benar-benar harus ditonjolkan terkait product knowledge, diantaranya karakter, prioritas, dan harus fokus. Dalam setiap kegiatan bisnis, termasuk untuk urusan ekspor, mengetahui karakter dari sebuah produk adalah sebuah perkara wajib. Alasannya, karena barang yang dikatakan berhasil itu jika berakhir dengan kata-kata positif, sehingga membuat banyak orang terkait untuk membeli barang yang kita tawarkan secara terus-menerus. Sebaliknya, usaha menjadi tidak terarah, termasuk tidak memperoleh pendapatan maksimal jika aktivitas niaga kita tanpa mengenal karakter dari produk tersebut. Ini mengapa? Pentingnya mengetahui karakter dari sebuah produk, seperti misalnya buah-buahan yang memiliki umur pendek jika dibandingkan dengan produk lain, atau sebuah produk yang begitu sulit diproses, atau karakternya sebuah produk dapat dijual kecil, menengah, sampai besar. Prioritas yang dimaksud pada pembahasan kali ini terkait produk yang dijual bebas hingga dibatasi. Jika produk yang kita pilih ini masuk dalam kategori bebas, tentu perputarannya akan semakin cepat pula. Sebaliknya, jika masuk dalam kategori dibatasi, tentu akan banyak juga tahapan yang bakal kita lalui, terutama terkait perizinan dan legalitas izin usaha. Seperti yang sudah disebutkan di atas, sebuah ekspora bisa memulai usaha bidang seperti ini hanya dengan fokus pada satu produk pilihan hingga benar-benar bisa menjadi seorang eksportir. Dengan membelalakan mata pada produk tertentu, kita jadi bisa membeli produk dalam jumlah besar dan tentunya dengan harga yang terbilang cukup murah. Kita juga bisa menguasai pangsa pasar sampai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kuat hanya dengan fokus pada satu produk. Dari sini juga kita bisa melihat pergerakan usaha apakah barang yang dijual dapat diterima luas atau tidak. Jika jawabannya adalah tidak, kita bisa memulainya lagi dari awal dengan mengganti ulang produk sampai dapat diterima oleh masyarakat dunia. Jadi, cara terbaik untuk menentukan apakah produk yang kita tawarkan ini tepat untuk pasar ekspor adalah dengan menggali lagi pengetahuan kita tentang pasar ekspor. dan menguasai seluk-beluk produk knowledge. Nah, itulah tips menentukan produk yang tepat untuk ekspor. Mungkin, Sobat Ekspora tertarik untuk ekspor. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Sobat Ekspora ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk berbagi informasi seputar ekspor. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di konten ekspora selanjutnya. Bye Sobat Ekspora! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.